Intro Hai semuanya, balik lagi ke channelnya Fantech Indonesia Masih bersama aku, Cassandra Dan kali ini aku ditemani oleh seorang player Dota Dan juga seorang video editor Disini ada... Willy Willy, hiiii Di video kali ini aku mau ngebahas seri-seri headset bestseller dari Fantech Indonesia Di sini bestsellernya itu ada di Captain 7,1 Jadi di sini ada seri HG10, HG11, HG15 dan juga HG16 Nah ini 4 headset bestseller dari Fantech nih Nah semuanya ini termasuk ke seri headset gaming dari Fantech Nah aku langsung aja nih mau tanya-tanya sama Willy sebagai seorang gamer dan juga video editor Gimana sih pendapat Willy tentang headset dari seri Captain 7,1 ini? Kan udah cobain dong yang tempatnya udah pernah dicoba ya Boleh dong dikasih sedikit review nih Ketika saya menggunakan seri Captain ini rasanya kayak wah gitu Kualitasnya bagus, performanya juga oke Oke jadi dia udah dapet performa bagus, dapet build yang oke juga pastinya Dan gak menguras kantong terlalu dalam pastinya ya Oke untuk main game nih biasanya Willy pake seri yang mana nih? Saya biasa pake HG10 ya Karena HG10 itu kayak apalagi saya player MOBA Itu saya player MOBA rasanya pas waktu main itu nyaman banget Jadi saya bisa mainnya 2-3 jam gitu Jadi kayak gak capek gitu apalagi saya suka editing Editing itu kan membutuhkan waktu yang lama Jadi saya edit itu gak capek gitu Jadi mendengarnya juga jernih suaranya Jadi edit soundnya ke dalam video itu rasanya jelas gitu Gak ada rasanya kurang-kurang tuh gak ada sih Oke jadi memang mau dipake lama juga nyaman aja ya Selain dari HG10 untuk HG11 gimana? HG11 itu gak jauh beda dengan HG10 ya Karena apa yang ada di HG10 itu ada di HG11 Jadi HG11 itu lebih komplit dan lebih udah high classnya Maksudnya high class dari Stair Captain ini Jadi memang Stair Captain ini semuanya cukup enak dipake ya Memang nyaman dipake dan juga desainnya bagus-bagus Simpulannya ya dari aku sih Buat kalian yang memang cari noise cancellation Di mic yang paling bagus gitu lah ya Jadi kalian kalo main team gak ada istilah kayak suara yang kesek-kesek gitu Terus juga buat yang cari detail yang bagus apalagi player FPS ya Aku saranin sih HG10 dan HG11 Nah buat kalian yang mungkin lebih suka untuk streaming Ataupun sekedar dengerin lagu atau ngedit Kalo aku sih saranin sih HG15 dan HG16 ini Ya kalo ini dia udah banyak warnanya gitu Untuk suara jangan diragukan lagi Untuk kenyamanan juga jangan diragukan lagi Dan pastinya hemat di kantong Gak terlalu mahal ya kalo untuk ukuran headset gaming kayak gini Nah itu dia tadi Sedikit suggestion dan juga review dari Willy Nah buat kalian yang pengen tau ulasan-ulasan dari produk-produk funtech lainnya Kalian bisa komen di bawah Nanti next video bakal kita bikin lagi ulasan-ulasan atau review dari produk funtech Jadi see you on next video Bye bye